Intro Dari daftar pencarian orang yang dimiliki Satuan Tugas Operasi Madagoraya, kini tersisa tiga orang, diantaranya Askar alias Jait alias Pak Guru, Nai alias Galuh alias Muklas, dan Suhardin alias Hasan Pranata. Satuan Tugas Operasi Madagoraya pun mengimbau agar sisa daftar pencarian orang itu menyerahkan diri. Kepala Satgas Humas Madagoraya Kombes Didik Supranoto mengatakan pihaknya menjamin keamanan dan proses hukum yang akan diikuti para DPO yang menyerahkan diri. Pada tiga DPO yang belum tertangkap, saya himpul kembali agar bisa segera menyerahkan diri. Seperti buan-buan yang sudah disampaikan oleh Pak Kapolga dan juga para tokoh masyarakat dan juga para tokoh agama. Termasuk juga mantan-mantan APD. Jadi apabila mereka menyerah, akan kita jamin keamanannya dan mereka masih punya kesempatan untuk perbaiki kehidupannya. Selain upaya mengimbau, Satuan Tugas Operasi Madagoraya masih terus menjaga di beberapa titik rawan. Pencegahan simpatisan baru juga dilakukan agar tidak menambah sisa daftar pencarian orang di Poso. Wilayah Operasi Madagoraya pun masih tersebar di Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Mautong, dan Kabupaten Sigi. Aldrim Talara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah.